Intro Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Senang sekali kita dapat berjumpa lagi hari ini dalam Daily Devotion Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa Tuhan terima kasih untuk kebaikanmu Kasih setia Tuhan dalam hidup kami Hari yang baru Tuhan berikan nafas hidup yang baru kami bersyukur Dan hari ini kami mau membaca firman Tuhan bersama-sama Engkau layakkan kami, engkau kuduskan kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Srisus, amin Saudara yang terkasih kita akan membaca hari ini dari Efesus 3 ayat 1-13 Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi Kita baca ayat 1-6 Itulah sebabnya aku ini Paulus Orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah Yang dipercayakan kepada aku karena kamu Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepada aku dengan wahyu seperti Telah ditulis dengan singkat Apabila kamu membacanya kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku Akan rahasia Kristus Yesus Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia Tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi Karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dari anggota-anggota tubuh Dan peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus Saudara yang terkasih Rasul Paulus diutus Allah untuk memberitakan Injil Kepada orang-orang yang bukan Yahudi Paulus menengkakan kehadirannya adalah tugas dari Allah Untuk mengenalkan kasih karunia Allah kepada kita Orang-orang yang belum mengenal Tuhan Jadi apa yang sudah Paulus terima ini saudara yaitu kasih karunia Allah Tidak untuk dirinya sendiri tidak dia simpan sendiri Tapi dia memberitakannya bagi orang banyak Bagi orang-orang yang bukan Yahudi Kita sangat bersyukur sekali saudara Tujuannya cuma satu yaitu keselamatan bagi bangsa-bangsa di dalam Kristus Dan kita yang percaya ini menjadi ahli waris dalam kerajaan surga Bagaimana dengan kehidupan kita saudara? Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus di dalam hidup ini? Dalam hal-hal kecil saja kita bisa belajar Agar tindakan kita ini menunjukkan bahwa kita adalah saksi Kristus Jangan kita diibadah saja di dalam gereja saja Dalam saat kita melayani Tuhan saja kita menjadi saksinya Kristus Tapi setelah keluar dari ibadah kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Saya banyak melihat contoh seperti ini Bapak Saudara Kita pulang dari gereja misalnya Habis ibadah kita ke restoran di samping gereja misalnya Kemudian kita memindahkan mobil untuk parkir Ada tukang parkir di situ Kemudian tukang parkir ini memarkirkan mobil kita salah Sehingga kita mungkin mau menabrak mobil yang lain saudara Lalu kita panggil dia Kemudian kita maki-maki dengan bahasa yang kasar Lalu yang paling menakutkan tukang parkir ini tahu Bahwa kita pulang dari gereja dan kita ini adalah orang Kristen Bagaimana kita mau menjadi saksi Kristus? Kalau dalam tindakan seperti ini saja Hal kecil ini saja Kita sudah salah bertindak saudara Makanya kita harus bisa belajar mengalahkan daging ini Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Untuk mengubahkan dari orang yang jahat Menjadi orang yang benar saudara Contohnya saya Paulus Paulus ini dari penganiaya orang percaya dulunya Tuhan ubahkan menjadi alat Tuhan yang luar biasa Untuk memberitakan Injil Jadi saudara kita harus percaya bahwa Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Kita baca ayat 12 dan 13 saudara Di dalam dia kita beroleh keberanian Dan jalan masuk kepada Allah Dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya Sebab itu aku minta kepadamu Supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku Karena kamu karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu Banyak sekali kesesakan yang dialami Paulus saudara Dalam memberitakan Injil ini Ada air mata Dan dia juga mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi Yang membunuhnya saudara Belum lagi dia masuk dalam penjara Rasul Paulus menyampaikan bahwa Apa yang sudah dia alami ini Adalah kemuliaan bagi kita Yang sudah percaya kepada Tuhan tentunya Maka saudara jangan pernah menyerah ikut Tuhan Jangan jadi pribadi yang tidak punya pengharapan Karena apa yang sudah kita terima itu saat ini Yaitu keselamatan Tidak bisa kita tukar dengan apapun juga saudara Kita percaya kepada iman kita akan Kristus Jadi jangan pernah sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan Menjadi orang-orang yang percaya Maka seharusnya tidak ada lagi ketakutan Tidak ada lagi tawar hati Tapi yang ada adalah tekad yang besar Bahwa hidupku harus menjadi terang Hidupku menjadi garam Dan hidupku bukan aku lagi Tetapi Kristus yang ada di dalam diriku Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita Karena keselamatan yang Tuhan sudah beri itu Menjadi kekuatan bagi kita Mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Kita bersatu di dalam doa Tuhan terima kasih untuk hari ini kami semakin dikuatkan Bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan Dan kami bersyukur bahwa keselamatan itu sudah kami terima Tuhan Terima kasih Bapak berkati kami sepanjang hari ini Di dalam nama Tuhan Sirisus Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom